Halo warga pengururan, warga pengururan yang ada di rantau, warga pengururan yang berkepat tinggal di sini, kami numpang lewat, numpang singgah di sini, tau lah kalian ini dimana ya karena tadi kebetulan pas melintas, oh ini tempat yang itu foto-foto itu, jadi kami berhenti ini persis di kota pengururan ya, dimana kita bu? dimana kita? ibu ini kalau gak ngop main hp, itu aja lah eh tadi kita tuh ini pas, tadi kita mau ke air panas tuh, air panas itu gak jelas ya tolong lah, kalian tuh yang video-video itu gak betul lah tadi kami kan ngikuti review yang di google itulah ya kan katanya ada pemandian air panas di apalah tadi itu, air rita bapak gitu kan jadi kami udah kesana, kita dapat penjelasan dari yang jaga di sini, eh, mandi air panas itu pake gayung, bukan di kolam gitu jadi, gak sesuai dengan efektasi kami kan, jadi kami gak jadi kesitu memutuskan untuk balik, istirahat ke hotel, nanti nemu tempat ini, jadi kita disini dulu nih jadi, kalau nanti mau ngasih review, tolonglah kasih review yang clear kan, supaya orang-orang yang mau datang itu gak merasa gimana gitu, oh review-nya bilang gini, tapi kenyataannya enggak review kan gak mau wakili siapa-siapa guys, review kan mau wakili apa yang kalian lihat, apa yang kalian merasakan oke kita membayangkan tadi bisa kayak di mana, di beras pagi tuh debu-tebu itu kan, tariban bisa berbentang gitu, ternyata hanya kolam mandinya pake air, eh, pake gayung tapi gak apa-apa, itu pelajaran buat kita kan ya, kita disini guys, akhirnya ini kalau malam pertunjukan air mancurnya disini guys, sama kayak di di mana Ancol ya, peak itu ya terus di Singapura dan disini juga ada huh kemarin kita udah keliling-keliling disana guys, di atas itu guys ini dua pulau ya, pulau Samosir dengan pulau Sumatra ini berani panas nih Bu berani panas keinginan dia kemari nih guys, kalau udah keinginan dia panas pun berani dia panas pun dia berani ambil resiko ini itu yang kita datangin semalam jadi navigator kita sebenarnya dia nyari tempat ini gitu cuma dia kan lihatnya di tiktok gak ada yang kasih review kasih tau tempatnya di mana penasaran lah dia, selama di Samosir kita muter-muter di mana itu kita cari yuk ternyata tempatnya disini di pengururan gitu ya maklum lah, kami gak tau kan nah dia lagi sibuk bikin tiktok itu konten di tiktoknya yang penting hatinya senang ya kan tugas kita kan nyenangkan pasangan ya gak kalau pasangan udah senang, istri udah senang ya rejeki penelancar itu kata orang, kita cuma ya menjalankan kewajiban masing-masing untuk saling menyenangkan sesenang inilah kita melihat bio dan otoba ini kebesaran dari sang pencipta jadi pengururan ini udah termasuk berkembang pesat ya dibandingkan tahun-tahun pertama kita kemari akses kemari pun dulu masih sulit ya jadi kalian perantau dari pengururan inilah kota kalian orang aja bangga datang kemari terpukau dengan persona kotanya persona keindah keindahan kotanya ya sekarang udah berkembang pesat jadi gak sia-sia kita menghabiskan beberapa hari di pulau Samosir untuk ketemu dengan spot-spot yang seperti ini guys memanjakan mata entah entah kapan lagi kita bisa kemari kan entah kapan lagi kita punya waktu seperti sekarang jadi selagi ada kita manfaatin ini kayak landmark kotanya ya atau cirias kotanya ikon kotanya kalau di Batam ya barelang tapi di pengururan inilah itunya ada yang lagi memadukasi guys di bawah pohon nah padahal mungkin disini ada itu kan ada kamar kamar hotel banyak gitu kayak mereka memutuskan itu di bawah pohon ya ya tulisan masing-masing gimana cukup balik ke hotel istirahat itu yang merah nampak itu jembatan Tanu Ponggol ya yang menghubungkan pulau Sumatera dengan pulau Samosir kemarin kita masuk dari situ setelah muter-muter disana daerah mana itu bukit Holbung segala macem si bea-bea juga air terjun Eprata juga terus kita masuk Samosir melalui jembatan Tanu Ponggol itu luar biasa sekarang terima kasih untuk pemerintah kita ya yang udah membangun tanah batak ini seperti ini sekarang dulu zaman sekolah kalau mau kemari haa susah aksesnya tapi sekarang sudah sangat mudah mau dari laut penyeberangan kapal banyak pelni sudah ada kapal kayu juga masih tetap ada dan ditambah bisa lewat darat melalui jembatan gitu mantap lah benar di mana situ bisa sini bisa jadi dia belum puas bikin kontennya guys walaupun muka udah ada ke titik merobut tidak apa ya kan yang penting happy urusan muka hitam wajah hitam itu nanti bisa di bisa diatalin banyak salam langganannya mesti bisa memutukkan ya ya apa gitu Tapi momen yang kayak gini kan gak bisa ketemu sebuah saat kan Apalah arti benar selama hari disana keenjoyan kita nikmatinya kan Dan alhamdulillah selama beberapa hari di pulau Samosir ini Udah ada hujan ya Hai Hai Berbagi sama kawan-kawannya guys di tiktok Lokasinya belakang rumah Kalau ada yang nanya dimana belakang rumah Rumahnya di pengururan maksudnya Resiko punya istri tahun tinggi kayak gini guys Harus bisa menyesuaikannya Generation gap kata orang Punya istri tahun tinggi yang hobinya tiktokan guys Copyright pasti lah lagu-lagu gitu kamu pakai Oke Jadi kita ini udah mengarah ke jalan pulang guys ya Kalau balik ke hotel mau istirahat Kalau balik ke hotel mau istirahat Jadi Keseruan kami menemukan spot di pengururan ini Kita harikan dari sini Dan Masih akan berlanjut dengan video-video berlanjutan Iya Jangan lupa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye bye Terima kasih Terima kasih